Halo guys, balik lagi bareng gue Rokadi channel RekonFX dan di video kali ini gue akan mereview tekstur packnya emhafin guys karena beberapa hari yang lalu emhafin telah merilis tekstur packnya yang terbaru yaitu Vendival 4.7 nether update guys nah jadi tampilannya seperti ini untuk background ini kayak pasar gitu ya dan tombol ini warnanya hijau Nah kalau mau ganti skin ini klik profile ya biasanya kan kalau tekstur pack pada umumnya kan ada di sebelah kanan nah ini kalian harus klik profile untuk mengganti skin kalian kita cek dulu untuk optionnya walaupun tampilan depannya kayak PC tapi bagian settingnya enggak enggak apa-apa sih jadi biar lebih gampang aja ya nah tekstur pack ini ada setting tambahannya nah kalau kalian klik seperti ini tombolnya bisa kalian munculin dan kalian bisa hilangin tuh ya resolution button-nya kalau ke kiri hilang kalau ke kanan muncul tombolnya jadi tergantuk terserah kalian mau ke kiri atau ke kanan kalau gue sih untuk selama review ini ke kanan aja dah ya biar enggak pakai keluar dari Minecraftnya dulu karena di sini ini ditulis kalau mau bekerja tombolnya itu harus kalian harus restart dulu Minecraftnya keluar terus masuk lagi nah jadi gua tombolnya muncul aja nggak apa-apa Oke guys jadi gue udah masuk ke dalam map yang biasa gua pakai nih guys nah udah lama nih gua nggak review tekstur pack lagi dan sekarang gua bisa dapat kesempatan untuk mereview tekstur packnya MHV ini awan ini cube map ya Jadi kalian nggak harus mengaktifkan render cloud untuk melihat awannya terus untuk mataharinya ini udah bulat ya terus ada sinar-sinarnya gitu terus apa lagi ya Oh ininya nih ke tampilan dari UI nya ya warnanya seperti ini kayak putih-putih coklat gitu ya keren nih nggak ngebosenin daripada warna abu-abu terus ya misalkan tampilan ini juga mirip-mirip kayak PC lah ya dimirip-miripin tuh ya tuh ah ada lagi untuk ini nih catnya nah tampilan seperti ini bening-bening gitu ya dan tombolnya ini kecil banget ya kalau diperhatiin misalkan gue ganti time set eh apa ya midnight misalkan nah seperti itu ya Oke langsung langsung aja review dari kayu-kayunya seperti ini ya tampilannya untuk corak atas ini eh nggak semuanya sama ya ini kotak ini agak-agak bulat sini kotak default tapi udah 3232 semua ya tuh ini untuk yang striped terus nih yang eh lock apa wood ya wood ya kalau nggak salah terus ini yang striped nya seperti itu ya Nah ini untuk plengnya nih untuk warna oaknya ini agak-agak gelap ya terus pursinya juga kayak begini terus untuk singnya seperti ini kayak ada apanya nih warna di bagian kirinya nih ya tuh seperti itu semua udah kayak udah berubah semua ya udah di custom ini pintunya nih dikasih kaca ya tuh walaupun nggak semua ini nggak nggak dikasih kaca ini dikasih itu juga nah ini nih yang agak gimana ya aneh itu kenapa pintunya ini merah sedangkan trapdoor nya enggak atau sebaliknya ini ungu kenapa ini nggak ikut ungu gitu gue nggak tahu kenapa apa bug atau apa ya terus kabel stonnya stone dan yang lainnya nih stone bricknya seperti ini ya kotak-kotaknya gitu terus ini untuk recordnya seperti itu retakannya nah sebelum itu untuk mode survival nya nih kalian bisa lihat exp bar nya tuh seperti itu ya warna-warni cuma nggak gerak gue nggak tahu kenapa apa harus ada tambahan tekstur lagi ya biar gerak terus kalau untuk tekstur retaknya seperti ini seperti biasa ya tuh kayak gitu Oke lanjut lagi review nah ini untuk blok-blok yang lainnya granite underside diorite seperti itu ini yang sen ya kayak gitu ya terus ini untuk yang prismarin nah sebelum lanjut ke sini dulu jangan lupa ya nah ini untuk tekstur dari tanaman-tanamannya seperti ini terus nih sugarcane pumpkin dan melon terus nih daun-daunnya seperti ini dan saplingnya terus yang di nether bunga-bunganya sih biasa aja ya nggak begitu itu unik sama aja nah ini untuk daun-daunnya nih tuh agak berubah ya jadi lebih tebal gitu lebih lebat tuh kalian bisa lihat sendiri ya terusnya untuk tanahnya tuh berbagai macam tanah disini terus nih bambu bambunya juga tuh ya seperti itu terus nah ini untuk kaktus biasa aja lah ya terus ini juga sama biasa aja nah ini ini untuk armor-armornya guys nih diamondnya paling bagus nih warnanya agak berubah gitu lebih cerah aja warnanya ya terus ini untuk netherite armornya juga udah berubah semua udah sesuai nama lah nether update ya nah terusnya untuk tools-tools lainnya makanan dan nah ini elitra nih udah gua pakai nih sekarang later nah guys seperti inilah elitra itu ya sayap naga warna ungu nah coba gua terbang ya lanjut lagi nih temen-temen nah untuk blok-blok lainnya nih untuk yang di mesa nih ya redsen seperti ini ini retakannya bagus ya kalau yang satunya gimana enggak ada eh yang ini ya eh yang mana sih kok beda ini yang mana ya begini loh yang ini kayak begini kosong entahlah untuk apinya seperti itu apakah apinya tinggi ya tinggi tinggi banget malah terus ini untuk nether-netheran ini tuh ya seperti itu magma terus yang apa ya basalt ya kalau nggak salah gua kurang hafal dah ini yang kompas nih ya yang blok kompas terus nih untuk quartz ya seperti ini coraknya lebih agak 3D 3D gitu ya oke lanjut lagi ke logam mulia ya bahan tambang di Minecraft tuh diamondnya ini keren loh warnanya lebih lebih cerah ya lebih bagus dimana biasanya lanjut lagi ke hewan-hewannya nih guys nah untuk ayam sosapi babi ya kayak gitu lah biasa aja ya nggak begitu penting sih sebenarnya cuma coba deh pingin biasanya suka ngebak ngebak ya gua nggak tahu kenapa nih ngebaknya HP gua yang nggak kuat makanya sampai piglinnya rusak ya teksturnya tolong untuk tekstur dari kelp-kelpnya ya seperti itu terus ikan-ikannya juga ya oke lanjut lagi ke blog random nih dari berbagai macam nih ya ada yang dari dn nih purpur juga terus poin seperti itu line terus Nibi Hani ya besi yang blok-blok hitam nih ya cobblestone black cobblestone seperti ini udah berubah semua kerennya warnanya agak-agak berbeda gitu lebih kerennya warna hitamnya lanjut lagi blog random lagi nih dari cry obsidian terus spawner dan yang lainnya ya terusnya juga komen blog seperti ini tampilannya hijau semua ya tombol-tombolnya suka gua mungkin ini akan gua pakai terus untuk selanjutnya ya soalnya keren daripada multipixel yang kayaknya default banget gitu kalau pakai teksturnya Marvin lebih nuansa baru gitu nah ini kacanya bening ya nggak dikasih border terus untuk airnya apakah ada gelombang nggak lah ya ini nggak ada tambahan shaders kok kalau gua masuk apakah bening bening guys kayaknya bening sini ya bisa kelihatan dari sini bening airnya oke kita lanjut lagi ke bookshelf dan enchantment table nah seperti ini oh dari tampilan dari bookshelfnya enchantment table coklat coklat gitu ya medieval medieval gitu lah ini juga mimbar terus armor nah ini nih diamondnya nih paling keren kalau kalau udah di enchant jauh lebih keren ya dibanding belum belum terus ini juga nether armor dan toolsnya dan yang lainnya ya tuh kan bisa lihat sendiri tuh seperti ini lanjut lagi ke blok bercahaya nah ini untuk pampilnya seperti ini guys mukanya itu gimana ya matanya nggak sinkron mulutnya zigzag begitu ya ini untuk si lantern dan yang lainnya ini juga nih apa ya nih shroomlightnya juga udah berubah terus nah ini nih nether portalnya seperti ini guys warna-warni ya ada warna hijau ungu apa lagi orang biru ya nggak semua sih tapi bisa berubah-berubah ya warnanya keren terus nah ini nih untuk blok-blok tools ya crafting table nya berubah warnanya jadi coklat gelap gitu ya mantap terus yang lainnya juga ini juga nih apa ya nih furnish furnishnya begitu terus nih blaze furnish seperti itu dan yang lainnya ya di anti terus ya nah ini nih blok-blok redstone bordernya itu kelihatannya gelap eh coba gue tes apakah ada bug tidak ada bagus nah ini untuk real realnya nih seperti ini oke terus nih untuk redstone lainnya oh warnanya merah ya lebih merah nggak ada kuning-kuningnya kayaknya ya biasanya suka ada tapi sekarang nggak jadi putih ya diganti ini juga tuh terus nah ini nih ada yang berubah ternyata tunggu eh coba gue klik nah ini untuk redstone lemnya benar-benar medieval ya kayak ada besi-besi penghalang gitu oke langsung aja gua coba tes seperti itu oh iya bau ya bau nya seperti itu untuk kalian bisa lihat lebih coklat ya oke terus aku untuk vines nya seperti ini lebih kecil-kecil ya terus untuk iron bars nya seperti itu biasa lah ya oke untuk tekstur glass nya seperti ini eh nggak ada border ya ya nggak ada border jadi connected ya bisa dibilang connected dan nggak clear sih soalnya ada masih ada efek kacanya gitu untuk penanda aja sih biar kelihatan kayak kaca untuk kasurnya seperti ini khususnya warna hijau ada gambar creepernya guys ini lime ya lainnya jadi lebih gelap ini green oke seperti itu untuk tampilan kasurnya warna putihnya juga nggak putih banget ini untuk kaitunya awal dan karpet seperti ini coroknya agak berubah ya tuh seperti itu oh iya untuk bagian paus kelasnya ini seperti ini kayak begini ya kalau mau keluar yang ini option ini terus apalagi kalau ganti skin profile ya tuh seperti itu terus kalau list player ini kalau mau ganti ini permission level kalau mau ganti ke visitor member atau yang lainnya yo guys jadi segitu aja review dari gua ya semoga aja review gua ini udah lengkap banget mencakup semua blog yang ada di Minecraft ya semoga aja ya jadi jika kalian ingin support channel ini agar cepat berkembang jangan lupa untuk like video ini dan subscribe bagi yang belum dan follow instagram gua di at racoonfx dan sampai jumpa di video berikutnya dan dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.